Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama ku Kaila Berlian Jayan Ardian, biasanya dipanggil Berlian. Aku bersekolah di SD Al-Lirsyad Al-Islamiyah 01 Purwakerta, kelas 5 Ubaibin Ka'am. Aku akan bercerita hobiku berpetualang. Pada tanggal 15 Agustus, kami pergi ke Wanusobo. Tujuan kami adalah Base Camp Gunung Sindoro. Barulah kita memulai perjalanan menuju Camp Area Agustica. Sampai di Base Tua, kita istirahat sambil menunggu rombangan yang berjalan kaki. Setelah menunggu lama, akhirnya rombangan pun datang. Kita berjalan dari Base Tua sampai Camp Area Base Tiga dengan jalan yang agak sulit. Sampai Pas Tiga, kami mendirikan tenda dan makan. Malam tiba, kami masuk tenda dan segera tidur agar bisa bangun pagi. Esoknya, tanggal 17 Agustus, yaitu tepat pada Hari Kemerdekaan Indonesia, kami memulai perjalanan menuju puncak dari sekitar jam 5 sampai jam 10 siang. Saat perjalanan, kami sering beristirahat yang memperlambat waktu untuk sampai ke puncak. Sampai di Pas Empat, yaitu Pas Terakhir, kami istirahat sejenak. Setelah istirahat, kami melanjutkan perjalanan untuk sampai ke puncak. Terima kasih telah menonton! Baru sebentar, kami melanjutkan perjalanan. Kami lelah dan beristirahat di batu besar. Lama kami beristirahat, kami melanjutkan kembali perjalanan. Kami melanjutkan kembali perjalanan. Tinggal sebentar lagi sampai ke puncak. Setelah istirahat di Sabana, kami melanjutkan sebentar untuk menyampai puncak. Sampai di puncak, kami merasa senang sekali melihat pemandangan dari ketinggian, kawah gunung, dan dataran yang luas. Di sana, kami juga melihat gunung lainnya, diantaranya gunung kembarannya, yaitu Sumbing dan Gunung Prao. Kami duduk, makan, dan bermain di puncak. Setelah puas, kami turun. Perjalanan turun terasa sebentar, bahkan tidak ada istirahat sama sekali. Sampai di camp area pos 3, kami makan, minum, dan istirahat. Setelah lama beristirahat, kami beres-beres dan turun. Setengah perjalanan, kami haus dan kehabisan air. Kami melanjutkan perjalanan tanpa air, karena di Sindoro tidak ada sumber mata air. Sampai di pos 2, kami turun menggunakan mobil bug terbuka. Sampai bus game jam 6, kami istirahat dan makan. Sampai di sini dulu ya ceritaku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.